Hai, salam sangat untuk keluarga anda di rumah Hai bunda, kembali dengan saya Veya Andriana Kali ini saya mau bagiin Ide usaha lagi dan ide jualan untuk bunda Ikutin terus yuk Cara dan apa aja bahan-bahannya Dan semoga jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol loncengnya Dan hari ini saya mau buat nasi kerucut yang lagi viral banget Jadi bahan-bahannya terserah bunda Mau isi apa aja Boleh nasi goreng, boleh nasi putih, boleh nasi uduk Disini saya udah menyediakan plastik ukuran 16x16 Disini saya juga ada nasi, ada ayam suwir Ada telur yang saya goreng lalu saya potong kecil-kecil, memanjang Terus ada mie, terus ada sambal mata Tergantung seara bunda mau seperti apa isinya Jadi ini dia isi-isinya yang saya buat Ide jualan ini kayak gampang banget gitu bunda ya Jadi kayak pengganti tumpeng dan nasi kerucutan jinggonnya orang Bali Jadi saya buat isinya di atas pertama tadi ada telur dan ini ada mie Setelah itu boleh langsung ditutup dengan daun pisang Boleh juga langsung dimasukkan nasinya Tapi saya ingin saya kasih telur daun pisang biar gak kecampur gitu ya Terus boleh juga bunda langsung diisi ikan-ikannya Tapi saya pisah semua karena takutnya ada yang suka pedas dan tidak Ini langsung saya masukkan nasinya seperti ini Jadi opsional banget pun Nasinya boleh nasi uduk Boleh nasi kuning, boleh nasi goreng Dan kalau di sekolahan bisa dijual 3.000 atau 2.000 rupiah Dan ini kemasannya cantik banget Karena tembus pandang atau transparan Jadi kayak menarik gitu ya Kayak menggugah sedara banget dan pengen makan isinya Dan ini ada ayam suwir Yang udah dimasak bumbu pedas Ala Bali Karena saya dari Bali jadi saya bikin ayam pedas bumbu Bali Jadi seperti ini langsung boleh ditambahkan Sambalnya dimasukkan plastik Seperti ini yang saya buat Setelah itu langsung aja Kita tutup lagi dengan daun pisang Jadi gampang banget buat bunda yang pengen ngasih hari Jumat di masjid Atau acara pengen budgetnya dikit Tapi pengen mewah Boleh seperti ini Jadi bunda komen di bawah Sering bikin nasi sendiri ya Kalau hajatan atau pesen Jadi dilipat biasa aja Nggak ada ilmu khusus untuk ngelipatnya Serapi-rapinya gimana bunda ngelipatnya Asal nggak yang rapi gitu ya Biar kelihatan bagus Ini bisa dijual dengan harga 7.000 sampai 10.000 rupiah Jadi tergantung isi dan tergantung banyak dan sedikitnya Untuk dijual di anak sekolah juga boleh bunda Tapi kalau lagi pandemi gini nggak ada anak sekolah ya Jadi langsung dikasih isolasi seperti ini Dan jadinya seperti ini Nasi kerucut ala saya Bahannya gampang Belajarnya cuma nggak lebih dari 30.000 Jadi ini saya buat hanya 10 biji aja Ini kayak gini Cantik banget kan Bunda boleh dicoba di rumah dan komen di bawah Pernah coba nggak bikin nasi kayak gini Dan terima kasih buat bunda sekalian Dan jangan lupa subscribe, like, dan share Biar saya semangat terus upload tiap hari Dan berbagi ilmu apa saja untuk bunda sekalian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.